Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini adalah hari pembukaan masa sidang ketiga tahun 2020-2021. Saya Lady Hanifa Amalia dari fraksi Partai Kalian Sejahtera daerah pemilihan Jawa Barat 1, Kota Bandung, Kota Cimahi. Selama reses kemarin mendapati banyak hal. Di antaranya adalah laporan-laporan dari daerah terkait tentang bagaimana mereka bisa tumbuh dan berkembang dalam hal isu-isu pendidikan, kemudian juga bagaimana kita bisa menumbuh kembangkan sektor ekonomi, terutama ekonomi kreatif karena kita tidak bisa lagi bertahan pada isu-isu yang besar pada pekerjaan karena sebagian besar di masa yang akan datang akan sangat mudah dikenai PHK tersebab oleh Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja yang sangat memudahkan untuk PHK-PHK sehingga memang perlu diantisipasi agar para UMKM ini bisa berkembang dengan lebih baik. Terlebih lagi dalam UMKM kreatif sebagai mitra dan dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Alhamdulillah ada banyak anak-anak muda yang juga berkembang. Ini jadi PR ke depan bagaimana menguatkan ekonomi kerakyatan. Bukan cuma dalam bentuk operasi tapi juga dalam bentuk usaha-usaha mikro dan menengah yang harusnya bisa disupport baik oleh pemerintah daerah maupun oleh pemerintah pusat. Harapannya di 2023 ke depan kita bisa lebih berkembang menguatkan sektor ekonomi kita di masyarakat. Kita tidak lagi terlalu berpikir bagaimana harus berbicara pada skala makro saja tidak boleh melupakan bahwa ada masyarakat Indonesia yang tidak boleh dilupakan. Jangan mereka menjadi korban kebijakan-kebijakan dari pemerintah dan pemerintahnya juga tidak memperhatikan bagaimana mereka tumbuh dan berkembang dalam upaya untuk membangun ketahanan ekonomi keluarga. Karena ketahanan keluarga adalah cikal bakal ketahanan Indonesia, ketahanan nasional. Jadi bagian yang sangat penting harus dicatat dan disiapkan. Mudah-mudahan 2023 ketahanan ekonomi keluarga kita sebagai bagian kecil dari ketahanan keluarga di Indonesia bisa lebih baik dan lebih kokoh di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.